Umat Tuhan yang terkasih, tema rendungan pada hari ini 19 November adalah Panjang Umur Orang Baik. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ibrani 10, ayat 32-39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sesudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan membinasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu yang terkasih, saya sering membaca komentar panjang umur orang baik, untuk merespons video mengenai tindakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang. Di balik slogan itu, ada harapan bahwa kebaikan akan terus terjadi di sepanjang usia orang-orang baik. Berbuat baik atau mempertahankan perbuatan baik itu, memerlukan ketekunan. Firman Tuhan dalam surat Ibrani mendorong kita untuk tidak menyerah dalam mempersaksikan terang. Terang yang kita terima dari Kristus, mewujud dalam tindakan kasih yang nyata dan perbuatan baik. Dalam menyatakan kebaikan dan kasih, adakalanya kita tidak dianggap, dicibir bahkan menerima perbuatan yang jahat sebagai balasannya. Meski demikian, jangan pernah berhenti untuk menaburkan kebaikan dan kasih. Ketekunan tidak akan berakhir sia-sia. Suatu saat pasti, nanti akan membuahkan hasil. Benih kebaikan yang ditabur dengan tekun akan menjadi berkat yang tidak pernah kita duga. Mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa perhatian kecil yang kita berikan kepada orang hasil di jalan, ternyata memberikan harapan dalam hidup. Kesaksian kita tentang siapa Kristus dapat mengubah hidup orang sekian tahun mendatang, atau dua baik yang kita naikkan telah mengubah suatu keadaan bagi orang lain di luar sana. Teruslah berbuat baik dengan tekun, meskipun kita menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Hal itu merupakan bagian dari tindakan iman kita. Ingatlah, bahwa ketekunan yang kita upayakan tidak akan sia-sia. Kebaikan kita bagikan benih yang kelak akan tumbuh dan membuahkan berkat. Demikianlah renungan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami agar tetap tekun untuk berbuat baik dari hati yang tulus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.